Pemirsa saat ini, Amerika Serikat tengah menjalani separuh dari pelaksanaan program 15 hari untuk menekan penyebaran virus corona. Sejauh ini ada 27 ribu kasus positif corona di Amerika Serikat. Gedung Putih juga masih menunggu Kongres. Dalam jumpa pers akhir pekan kemarin, Presiden Trump mengatakan langkahnya menutup perjalanan dari Tiongkok sejak awal telah membantu menekan penyebaran COVID-19 di Amerika. Selanjutnya Presiden Trump menyatakan upaya yang ia tempuh kali ini adalah perang melawan musuh yang tidak kelihatan dan pemerintahnya tidak akan bisa melawannya sendirian. Trump juga menjelaskan ia telah berbicara dengan wakil-wakil dari jaringan rumah sakit, usaha kecil, dan perusahaan besar untuk bersama-sama menangani pandemi ini. Meski sadar akan dampaknya pada perekonomian masing-masing, dalam seminggu ini jutaan warga Amerika, baik untuk memenuhi seruan pemerintah maupun atas kesadaran pribadi, telah menjalankan peran mereka untuk menekan penyebaran virus dengan tinggal di rumah. Sebagai akibatnya banyak warga yang menjadi pengangguran. Dan untuk membalas pengorbanan rakyatnya, pemerintahan Trump menyuruhkan agar Kongres Amerika segera menyetujui dana bantuan darurat senilai 2 triliun dolar. Pemerintahnya juga telah meminta pihak perbankan agar menudah tindakan atas kredit rumah selama 60 hari ke depan. Sedangkan di bidang medis, Badan Penanggulangan Darurat Amerika atau FEMA telah memesan masker senilai 500 juta dolar, sekaligus memperbaiki desain masker untuk keperluan medis. Untuk obat-obatan, Presiden Trump menyambut baik kemungkinan penggunaan obat malaria untuk mengobati penderita COVID-19. Meski menurut Anthony Fauci, pimpinan Institut Penyakit Menular dan Alergi Amerika belum dibuktikan secara medis. Sedangkan untuk tes medis, Wapres Mike Pence, Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona Amerika, hari Sabtu kemarin sudah menjalani tes corona dan hasilnya negatif. Dan saat ini para pakar sedang menyiapkan alat tes yang bisa digunakan warga untuk mengetes diri sendiri di rumah. Namun Anthony Fauci mengingatkan. Menurut data Johns Hopkins University, saat ini 195 ribu warga Amerika yang telah menjalani tes medis. Dan hingga hari Minggu tercatat hampir 27 ribu kasus positif corona di Amerika. Dengan korban meninggal 340 orang. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOE.